Setelah dilakukan pembersihan material longsor selama 4 hari, akhirnya akses jalur Kabupaten Lumajang Malang sudah bisa dilalui mulai minggu pagi. Namun para pengendara harus bersabar karena petugas masih memperlakukan buka-tutup. Pengendara roda 2 maupun 4 kini sudah bisa melintas di jalur Piket 0, kilometer 57, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Karena material longsor yang sebelumnya menutup jalan selama 4 hari, kini sudah bisa disingkirkan. Namun proses pembersihan masih tetap dilakukan dengan alat berat karena material longsor berupa lumpur belum sepenuhnya bersih. Petugas BPBD juga masih bekerja keras menurunkan sejumlah batu besar yang menggantung di atas tebing agar tidak membahayakan pengguna jalan. Alhamdulillah saat ini kita masih menggunakan, bisa dilalui kendaraan dengan menggunakan buka-tutup. Buka-tutup ya, waktu kita bekerja, membersihkan material yang masih mumpuk di tebing-tebing. Karena itu kalau tidak kita bersihkan, membahayakan. Sehari sebelumnya, sejumlah pengendara nekat melintas di jalur alternatif, tepatnya jalur Lahar Semeru dibesuk kobokan desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan karena jalur piket 0,57, masih belum bisa dilalui pada Sabtu kemarin. Mereka juga enggan memutar melalui jalur Probolinggo, karena memakan waktu 5 jam lebih. Tak jarang banyak mobil yang hampir masuk jurang, karena jalannya cukup juram. Beruntung warga dan saat lantas polresa tempat, membantu kendaraan mereka.